Kisah dua saudara seperguruan jilid tiga. Begitulahka sudah datang David. Hiehang gunai goloknya akan serang musuh yang bersenjatakan Johan Pian. Musuh itu benar-benar lihai ketika golok Toan Buntu menyambar. Ia tidak kelit, hanya ia rintangi itu dengan ruyungnya yang lemas, ia melibatlah bersenjatakan panjang, musuh pendek, ia menang di atas angin. Dengan sebat, ia menarik, ia hendak bikin goloknya Hiehang terbetot kelepas, orangnya nibuh. Lalu Hiehang ada keluaran Bansengbochen, ia punyakan pelajaran Iwekeng dan Guakang dengan berbareng terutama Guakang, hingga tenaganya besar sekali, maka itu, kuda-kudanya tangguh. Ia telah lihat sikapnya musuh, ia lalu gunai akal. Demikian, ia sengaja antap goloknya kena dilibat, selagi ia berdiri tejar ia tunggu musuh betot ia. Ketika ia tampak tangan dan kaki musuh kegerak, ia lalu mcindahului memcet dengan keras. Musuh tidak sangka gerakan macam ini dari lawannya, kuda-kudanya digempur, ia kena tertarik hingga ia sempoyongan dan nguseruk ke depan lawan, dari itu Hiehang bisa gunai ketikannya akan hajar punda orang dengan belakang golok. Aduh musuh itu menjerit, ruyungnya teri lepas, tubuhnya rubuh, ia pingsan. Adalah di waktu itu, Cinkong dan Si Hong serta dua kawannya dia ini, loncat turun, akan menyusul. Maka bersama-sama Cinkong, Hiehang persatukan diri dengan Hemeng dan Bong Tiap. Mereka mundur ke tembok, untuk pertahankan diri di situ. Ini ada rencana mereka apabila mereka terdesak. Lawannya Bong Tiap. Yang terluka Piau, telah maju pula, akan tetapi Cinkong desak ia, selagi ia repot kelabakan, Hemeng dupak ia rubuh sampai bergelimbingan beberapa tindak. Cinkong ada berempat, senjata mereka ada tiga pedang panjang dan sebuah golok. Di sebelah itu, asal ada ketika Bong Tiap pun gunai senjata rahasianya. Penyerang ada berjumlah lebih besar, akan tetapi mereka tidak sanggup berbuat banyak, terutama sebab rumahnya sempit, hingga mereka tak dapat berkegerak dengan leluasa. Akan tetapi mereka ini bukannya bangsa tolol, dari itu, mereka lantas mencari akal. Begitulah satu musuh lari, ke belakang, di sana mereka nyalakan api, untuk membakar rumah, hingga di lain saat, api mulai berkobar, asap lantas mengebul. Dengan ini jalan, mereka pun hendak paksa penghuni rumah noblos keluar, supaya mereka bisa kepung dia orang itu. Ini daya keji telah memberi hasil. Tatkala asap menghembus ke dalam, orang mulai batuk-batuk, air matu meleleh keluar, sukar untuk membuka matu dengan merdeka. Oh, kawanan terkutuk Yochinkong mendamprat saking mendongkolnya. Janji adalah satu pertempuran secara laki-laki, kenapa sekarang kau orang berkawan dan turunkan ini tangan jahat? Manusia-manusia tak punya muka. Lo suhou sambut dampratan itu dengan tertawa ayah bergelak-geiak. Bocah, api belum berkobar besar, kenapakah sudah panas terlebih dahulu ia mecenaliki? Kau sabar saja, tunggu lagi sebentar, nanti ada yang layani kau satu sama satu. Kita tidak khawatir kau nanti bisa kabur. Itulah tak akan terjadi demikian dengan sekonyong-konyong terdengar suara jawaban, suaranya seorang perempuan tetapi cukup angker. Di sini masih ada aku. Aku tidak akan membiarkan kau orang kecele, sahabat-sahabat baik. Lo suhou kaget, apapula kapan ia lihat berkelebatnya satu bayangan, hingga dengan lekas-lekas ia berkelit, kemudian ia putar tubuhnya. Untuk awasi bayangan itu, romans siapa menyebabkan ia bergidik? Dia? Kenapa dia bisa ada di sini? Bukankah dia sedang dirong-rong di dalam rimba yang liu? Mustahil, di bawah kepungan, dia masih bisa loloskan diri. Kenapa tidak ada yang kejar dia ini? Demikian kata-kata dalam hati harimau keempat itu, yang kenali liu toa niyo, si bayangan dengan seruannya yang angker. Sedang yang menambah kagetnya adalah gegaman di tangan nyonya liu itu bukannya toan buntu hanya sebatang tumbak, malah pun tumbaknya lo toa hou, kandanya. Tapi ia menjadi sangat gusar. Perempuan busuk ia segera mencaci, kenapa kau bisa pulang dengan masih hidup? Mana toa koku? Lawin giyok tidak jadi gusar karena cacian itu, sebahaknya, ia tertawa. Kau punya toa ko ia kata. Toa komu ada di sana. Dia telah bingkiskan aku tumbak ini disertai satu batok kepala manusia. Suhou kaget berbareng sangsi akan tetapi keadaan sudah sampai di puncaknya kehebatan, maka itu, ia kertak gigi, ia lantas menyerang dengan cempulinya. Ia ada sangat sengit. Kau bisa kabur pulang ke rumahmu tetapi kau tak nanti dapat lolos dari rumahmu ini ia berseru membarmiti kamannya. Lo suhou kehendaki jiwa orang, tetapi di luar dugaannya, nyonya liu ini bisa gunai tumbaknya bagaikan ular naga keluar dari laut, atau ular raksasa melilit cabang pohon, hingga ia jadi sangat terkejut. Sungguh dialihai sekali katanya dalam hati. Karena ini, segera ia perdengarkan suitannya, atas mana Lo Jiehou loncat turun dari atas genteng, buat serbu sinyonya rumah. Dia ini menggunai golok yang berat liut Toa Nyo sebal melayani semua musuh itu. Anak-anak, maju ia berteriak dengan tiba-tiba, ia sendiri mendawi Yoi mendesak. Hameng dan Bong tiap sambut itu anjuran, mereka merangsek. Di samping mereka, Cinkong dan Hiee Hang turut membuka jalan. Ketika rombongan ini sampai di tia depan, yang lebih lega, mereka kembali kena di kurung musuh, yang telah candak mereka. Suhou dan Jiehou kerubuti liut Toa Nyo, orang-orang merangsek Cinkong berempat, sekarang ini keadaan mereka hampir berimbang. Cengangnya liut Toa Nyo ada golok kaum Ban Sengbun, tetapi ia pun bisa gunai segala macam alat lainnya, sedang pengalamannya, pencengarannya, ada luas. Dari itu, ia bisa gunai tumbaknya Loto Ahau, malah ia keluarkan ilmu tumbak Kim Chiyo Jie Siesia yang punyakan 24 tipu serangan. Ia menangkis, ia pun bayis balas menyerang, hanya ia tidak bayis gunai itu seperti Toa Nyo, yang dengan itu berbareng bisa menotok jalan darah. Di sebelah itu, ia sudah letih, bekas layani Bongeng Chin beramai, bekas ia berlari-lari jauh. Benar ia tidak mampu rubuhkan dua lawannya ini, tetapi kedua lawannya pun kewalahan untuk bikin ia tidak berdaya. Selama pertempuran itu, api berkobar bertambah besar sudah mulai berkobar ke sebelah dalam, hingga rumahnya Liu Kiam Gim sudah seperti terkurung saja oleh si ayam jago merah. Bic berapa kali terdengar suara nyaring dari bambu yang terbakar meledak, hingga suaranya saru dengan suara beradunya berbagai senjata tajam. Apabila pertarungan berjalan terus lagi sekian lama, bisa-bisa mereka jadi korbannya api, sebab pihak penghuni tak dapat nerobos keluar, pihak lawan coba terus mempertahankan, mencegah. Dalam saat yang sangat berbahaya itu, sekonyong-konyong ada datang satu orang baru, yang muncul di antara asap menebul, tangan kirinya mengangkat satu tubuh manusia, tangan kanannya mencekal sebatang pedang panjang, malah pedang ini segera dipakai menerjang losuhou. Harimau keempat telah kandiri dengan lompat mundur, matanya dipentang guna lihat si penyerang, sesudah mana, ia menjadi kaget bukan kepalang. Oleh sebab penyerang itu adalah bekas musuh tangguhnya di muka muara, yang kepalanya mirip dengan kepala macan tutul, sedang tubuh di tangan kirinya ia kenali ada pemimpinnya si jago tua kurus dan jangkung, Bongeng Chin. Maka setelah ia keluarkan satu teriakan, ia putar tubuhnya, ia loncat keluar, untuk sifat kuping. Bukankah ia ada pecundangnya si kepala macan tutul itu dan ia telah dikejar di air jauhnya belasan li dan melulu karena kelicinannya, ia bisa loloskan diri. Sekarang mana ia berani lawan pula musuh itu? Lojiehou adalah lain, apapula ia tampak, orang ada gunai hanya sebelah tangan. Ia maju menyerang, ia harap bisa tolong pemimpinnya itu. Siapa tahu, baharu satu kali saja ia ditangkis, ia sudah terkejut, tangannya terpental dan sesemutan. Selagi ia kaget, orang telah teruskan serang ia, dengan tusukan likong siaciyo atau likong memanah batu, mengarah tenggorokannya. Ia tidak bisa menangkis, maka itu, sambil berseru, ia loncat mundur. Tapi ia mundur ke dekat liuto anio, yang lagi merangsek. Nyonya ini segera tusuk ia dengan pekco atau sin atau ular putih muntah kan bisa. Rubuh kau berseru si nyonya. Benar-benar harimau kedua ini rubuh, karena tanpa berdaya, dadanya sudah jadi tameng. Tumbaknya loto ahau, tumbaknya seng kanda, maka dengan mandi darah, ia rubuh dengan tidak bisa berkutik lagi. Sampai di situ, pertempuran jadi berubah lain. Semua musuh jadi kaget dan keder, dengan ketakutan, mereka berlomba singkirkan diri, tapi dalam kekalutan itu Hiye Hang dan Chin Kong berhasil merubuhkan lagi seorang satu. Coba tidak liuto anio menjegah, musuh hendak dikejar terus. Oleh karena api telah menghebat, semua orang kumpul di pekarangan depan, yang merupakan sebuah tegalan. Di waktu Seng Fajar mendekati, mereka awasi saja api lagi makan habis seluruh rumah. Di sini Yo Chin Kong baharu lihat tegas suan penolongnya, hingga ia tercengang. Kiranya kau, suheng ia berseru. Bong tiap sebaliknya berseru, ibu, inilah hohan yang kemarin ini bantu kita di muara. Tapi Seng ibu tarik tangan puterinya itu. Kau tidak kenali toa suhengmu ini ibu itu kata. Di waktu masih kecil, ia suka empu-empu kau. Nona itu melengat. Tidak heran kalau ia tidak ingat suheng ini, sebab di waktu lo Buye meninggalkan keluarga Liu, ia baru berumur 5 atau 6 tahun. Sedang hemeeng, dia datang selang beberapa tahun sesudah berlalunya suheng ini. Buye sudah lantas hunjuk hormatnya pada subonya, dan Chin Kong semua sebaliknya mengasih hormat pada suheng ini. Liu Toanio akhirnya tertawa besar. Dengan dapati murid semacam kau, biarpun rumahku hangus ludas, aku puas katanya. Anak, kali ini kita bergantung kepada kau. Buye hendak jawab guru perempuannya itu, ketika mendadakan ia lihat Seng Suborubuh sendirinya, hingga ia kaget bukan main, begitu pun bong tiap dan yang lain-lain. Ternyata nyonya Liu Kiamgim sudah jadi korbannya pertarungan ini. Ia telah berkelahi melewati batas, sudah begitu, ia pemah ditotok oleh Toa Hou, hingga ia peroleh luka di dalaran, benar lukanya tidak hebat, tapi tadi ia berlari-lari jauh, sesampainya di rumah, ia pun diketpung Ji Yehou dan Suhou, melulu dengan kuatkan hati, ia masih sanggup pertahankan diri. Di sebelah itu, ia ada gusar dan sangat mendongkol, sedang akhirnya, ia girang luar biasa, lantaran ia ketawa besar, seluruh anggotanya bergerak, begitu pun asabatnya, maka dengan sekonyong-konyong ia macu gelap dan rubuh. Bong tiap tubruk ibunya, ia memanggil satu manggil, tempo ia dapati ibu itu diam saja dan kedua matanya rapat, ia mecenangis menggerung-gerung. Bu Yeh bercempat merubungi Subo itu, semua sangat berkhawatir, tapi kemudian, kapan sang Toa Suheng sudah awasi air mukanya Nyonya Liu, ia kata, jangan khawatir. Sun Yeo tidak kenapa-apa, ia melainkan terlalu lelah. Kalau sudah dapat beristirahat, Sun Yeo akan dapat pulang kesehatannya. Tapi Toa Suheng ini masih belum tahu, Subo itu telah dapat luka di dalam badan. Lalu diambil putusan akan tolong Liu Toa An Yeo dengan bawa ia ke rumahnya Lohie Hang di kampung tetangga, seperjalanan perau kira-kira setengah jam, Cinkong akan ditinggalkan untuk ia urus rumah yang terbakar itu. Selama itu sudah banyak penduduk kampung yang keluar, mereka bantu padamkan api. Mereka tahu ada ketempuran, saking takut, mereka umpetkan diri, sesudah dengar suaranya Cinkong, yang kasih mereka bangun, semua lantas bangun dan keluar. Liu Toa An Yeo lantas dipondong, dibawa ke perahu. Ia masih belum sadar, maka Bu Ye suruh Bong tiap coba uruti dia. Walaupun cemikian, ia tetap diam saja, cuma karena ia masih kena pas dan nadinya jalan baik, hati mereka tidak terlalu berkhawatir lagi. Nyonya itu lantas diantap, untuk dapat mengasuh. Perahu ada kecil, di situ kekumpul Hie Hong, Bong tiap dan Hem Eng, tubuh Liu Toa An Yeo pun direbahkan, sudah begitu, Bu Ye ada bawa-bawa korbannya si tua, yang jangkung kurus. Su Heng, buat apa bawa-bawa dia? Ya, bukankah berabit tanya Bong tiap? Bukankah lebih baik dupak saja dia ke dalam sungai? Bu Ye awasi itu sumuai. Itulah tidak dapat dilakukan, ia jawab, dia ini ada punya kepentingan besar dengan Eloo Suhu. Justru karena dia, aku telah datang kemari. Semua orang heran, semua awasi Su Heng ini. Bu Ye bisa mengerti keheranan sekalian saudara seperguruan itu, memang ia datang secara sangat tiba-tiba, begitu pun halnya ia bantu Hem Eng dan Bong tiap dalam pertempuran di Rimuara. Halnya Bong Eng Chin ini pun pasti ada sangat menarik perhatiannya sekalian saudara angkat itu. Ia harus menerangkannya semua itu. Akan tetapi, lebih penting adalah tentang Bu Ye sendiri, yang pergi seperti menghilang, maka sebelum menutur terlebih jauh, baik kita ikuti dia dahulu. Sudah diketahui, Lo Bu Ye ada anaknya seorang tani di luar kota Peoteng, yang ditolong Liu Kiam Jim semasa ia berumur 6-7 tahun, bagaimana ia sudah dipelihara dan dididik dalam ilmu silat. Ia terlatih sempurna sesudah Liu Lo Okaus undurkan diri dan tinggal menyendiri di Kim Ki Chun di Khao Ki Po. Ketika ia masuk umur 20 tahun, ia sudah belajar 3 atau 14 tahun lamanya, hingga 8 atau 9 bagian kepandayan gurunya, ia sudah wariskan, sedang dari Lao Win Giok, Seng Su Bo, ia peroleh kepandayan dari Ban Seng Bun. Dalam usia semuda itu, ia sudah punya kepandayan dari dua cabang ilmu silat yang kesohor, maka orang gagah sebagai ia jarang ada. Walaupun ia sudah undurkan diri, semangatnya Liu Kiam Jim belum padam, melulu disebabkan sikap dari sutlenya Teng Kiam Beng, ia jadi sungkan muncul pula, maka ia bersyukur, yang ia dapatkan murid sebagai Bu Ye, siapa bisa diperintah merantau untuk wakilkan ia, untuk si murid sendiri cari pengayaman dan persahabatan. Demikian ketika murid ini sudah berumur 25 tahun, ia pilih suatu hon belaik, untuk murid itu meninggalkan rumah perguruan. Itu hari rapesan murid ini supaya menjunjung cita-cita Taikek Teng, buat perhatikan pesanannya, terutama supaya Seng murid jangan sekali-sekali bekerja pada bangsa Buan. Hanya kalau ada ketikannya, tidak ada halangannya untuk kau pergi ke P.O. Teng dan sambangi susyokmu Teng Kiam Beng, demikian pesannya terakhir. Begitulah Bu Ye merantau. Seiyama 10 tahun, ia turut pesan gurunya, tapi pun ada kalanya, ia jalan sendiri. Yang terang adalah ia benci bangsa Buan atau pemerintahnya, karena mana, ia pun tak sedih sambangi susyoknya Teng Kiam Beng. Salah satu sebab dari ini adalah kebenciannya kepada Soh Sian Le, si hartawan Buan yang kejam, justru dari, orang Buan ini ada sahabat kekal dari Seng Susyok. Merantau belum lama, Bu Ye telah tertarik oleh salah satu sahabatnya, hingga ia masuk menjadi anggota dari P.O. Hwe Perkumpulan Rahasia Pisau Blati yang utamakan pembunuhan kepada pembesar-pembesar rakus dan jahat. Di zaman pergerakan mulai Taipeng Tiangkok, Pai Siu Hwe turut ambil bagian sebagai anak cabang, setelah gerakan Taipeng itu gagal, Pai Siu Hwe turut umpetkan diri, anggotanya semua jadi orang gelap, selanjutnya mereka bekerja secara diam-diam. Sebagai anggota Pai Siu Hwe, beberapa kali pernah Bu Ye lakukan penyerangan gelap pada perbesar pembesar kejam yang dimusuhi, hanya sahabat-sahabat ia nampak kegagalan, satu kali ia dapat binasakan satu tiahu, tapi berbareng dengan itu, ia meninggalkan korban dua kawannya, sedang di lain harinya, menyusul lain-lain korban lagi, sebab di hari kedua itu, pembesar negeri melakukan pembersihan, seratus lebih rakyat tak bersalah dosa, kena ditawan. Kemudian di halan ketiga, datang tiahu yang baru, dia ini ternyata ada lebih kejam pula, karena orang-orang baharu tersangka saja, dia telah jatuhkan hukuman mati. Korban-korban rakyat itu membuat Bu Ye menangis di dalam hati. Sesudah ini, Bu Ye juga lantas dicari oleh pembesar negeri. Di antara kaki tangan pembesar negeri ada orang-orang yang pandai, yang kesudian jadi pengkhianat bangsa Han, dari itu, ia jadi nampak kesulitan. Sekarang ia tidak lagi merantau, ia hanya mengungsi, ia jadi pelarianlah mesti pergi ke sana dan sini. Oleh karena derduka, tubuhnya jadi kurus. Paling belakang, ia menyingkir jauh ke Jiat H.O. di Barat Selatan. Pada suatu malam, ia menumpang di rumah satu penduduk di kakinya Bukit Yan San Tuan. Rumah ada satu anggota Pai Siu Wee yang tidak pernah muncul, karena tugasnya adalah menyembunyikan kawan-kawan dalam pengungsian. Berada seorang diri, dengan kupingnya dengar suara berbagai binatang alas di atas gunung, dengan seng angin menghembus-hembus, Bu Ye pikirkan penghidupan tak ketentuan itu, hingga ia tidak tahu, bagaimana nanti hari depannya. Ia pun pikirkan tujuannya Pai Siu Wee. Apa tidak? Ada Iain jalan dari Pada selalu mesti lakukan pembunuhan gelap. Tidakkah pembunuhan gelap bukan suatu daya sempurna? Maka ia jadi bersangsi. Tiba-tiba ia mendengar ketokan pada jendela. Bercekat hatinya pelarian ini, hingga segera ia pikir, untuk meloncat keluar. Tapi justru itu, ia dengar suara rendah tapi angker, suaranya seorang tua, bunga merah dan daun hijau adalah satu keluarga. Mendengar ini, Bu Ye tercengang. Tapi ia segera tanya, kapankah berbuahnya? Kapankah mekarnya? Suara yang dalam itu menjawab, berbuah pada Pwee Capgou, mekar pada Cia Gwee Capgou. Bunga merah dan daun hijau saling bercahaya seperti orang bersemangat dan orang berhati mulia adalah sekeluarga. Mendengar itu, Bu Ye bertepuk tangan satu kali, ia tertawa satu kali juga, atas mana, terlihatkan seorang tua, dengan kumisubanan, mencelat masuk ke dalam rumah. Sebab kata-kata mereka adalah kata-kata rahasia dari Paisyul Wee. Dengan tajam Bu Ye awasi orang tua itu, yang bajunya wama biru ada gerombongan, sedang itu waktu, di kemulaan musim dingin, bulan 10, angin utara ada dingin sekali. Dari kumisnya yang putih, ia menduga pada usia atas 60 tahun, ia pikir, bagaimana orang ini punyakan tubuh kuat. Maka ia percaya, dia ini mesti adem cumpunya kepandayan tinggi, hanya ia tidak ingat Paisyul Wee mempunyai anggota tertua seperti orang ini. Orang tua itu juga mengawasi Bu Ye akan akhirnya ia bersenyum. Apakah kau dari golongan hoiat tanya? Benar, sahut Bu Ye, yang terus turunkan kedua tangannya, sebagai tanda hormat. Bagaimana Ciam Puee ketahui itu? Orang tua itu tertawa. LL kau tidak kenal aku, aku sebaliknya kenal kau. Ia jawab. Kau toh ketahui, bukan, di antara tiga pendirinya Paisyul Wee ada satu yang dipanggil Intiong Kie. Hatinya Bu Ye jadi bercekat. Jadinya Ciam Puee adalah alo Ciam Puee Intiong Kie ia tegaskan. Memang dalam kalangan Paisyul Wee ada pemecahan golongan atau tingkatan untuk anggota-anggotanya, terbagi delapan, dengan kata-kata Kim mau hokou, Han Cok Tiong Kong, artinya, tanah daerah kembali kuat, kebangsaan Han bercahaya pula. Dan Intiong Kie yang berarti keandahan dalam awan masuk dalam golongan Kim. Dan dahulu pemah bunuh satu Puee Elek, pangeran bangsa Boan, dalam satu malam, melawan empat pahlawan istana, ia sudah binasakan tiga antaranya, karena hendak ditangkap, ia buron cintah kemana, hingga orang sangka ia sudah meninggal dunia, siapa tahu, malam ini ia muncul di Jiat H.O. lagi. Tidak beraya lagi, Bu Ye hunjuk hormat pula, setelah mana ia tanyakan maksud kedatangan Ciam Puee ini, orang yang terlebih tinggi tingkatannya, hingga ia ketahui, orang benar datang untuk ia sendiri. Ketika dahulu aku pun mesti menyingkirkan diri seperti kau sekarang ini, aku ketemu satu sahabat asal Kuan Gwa, Intiong Kie terangkan. Sahabat ini telah ajak aku menyingkir lebih jauh ke Liao Tong. Sahabatku itu juga ada seorang luar biasa. Ia tidak setujui tujuannya Pai Siul Hwee, yang main lakukan pembunuhan gelap. Sesudah satu hari dan satu malam kita berunding, akhirnya aku dapat dibikin insyaf dan, aku lepaskan cita-citaku, karena mana, aku tersetidak. Kembali pada Pai Siul Hwee. Sahabatku itu tidak berhati dingin, dia hanya lagi tunggu ketika, akan bergerak pula. Paling belakang ini, aku dengar Pai Siul Hwee ada punya satu anggota angkatan muda, yang ada gagah dan berani, yang katanya ada ahli waris dari Tai Kek Pai, siapa berulang-ulang sudah terjang bahaya. Aku sayangi pemuda itu, aku khawatir dia menjadi korban, justru aku pikir untuk cari dia, datang kabar bahwa ia lagi di uber-uber pembesar negeri, maka itu, aku lantas berangkat untuk cari dia. Mendengar ini, Bu Ye awasi dengan tajam pada orang tua itu, matanya bercahaya. Apakah L.O.O.C.E. suka ulangi pada kukat? Katanya itu orang luar biasa yang menjadi sahabat L.O.C.E. tanya ya. Tanpa pembunuhan gelap habis kita ada mempunyai daya apa lagi? L.O.O.C.E. tertawa berkah-kahkan. Aku sudah duga, pasti kau bakal menanya begini, L.O.O.C.E. berkata ia Bu Ye pasang kupingnya, matanya terns mengawasi. Ketika aku bertemu orang luar biasa itu, itu adalah di Gunung Siawhin Ania, si orang tua lantas bercerita. Aku sudah ditunjukkan suatu pemandangan yang luar biasa sekali, yang sangat menarik hati. Itu adalah pertempurannya semut yang kecil dengan serigala yang besar. Bu Ye eran hingga ia pentang matanya dan memotong, bagaimana semut bisa berkelahi melawan serigala? ia tanya. Tapi itulah benar terjadi, jawab Pinti Yong Kie sambil tertawa. Aku pun tak percaya itu apabila aku tak menyaksikannya sendiri. Kejadian pun ada sangat kebetulan. Beberapa ekor serigala mendekam beristirahat di bawah sebuah pohon, rupanya mereka terpisah dari kawan dan sedang lelah, di situ memang ada banyak semut hitam. Sekejap saja, beberapa ekor serigala itu telah dikerumuni rombongan semut itu, mereka mengamuk hebat, tetapi semut datang semakin banyak, sampai tubuh mereka seperti tidak kelihatan, apa yang tertampak ada gumpalan hitam titik saja. Serigala-serigala itu bergulingan, tetapi ini tidak menolong. Lewat sekian waktu, tubuh mereka berdiam, akan kemudian, tinggallah mereka punya tulang-tulang yang putih. Buye ulur lidah ya. Begitu liahai semut itu, kalau tidak, kita pun bisa jadi korbannya kawanan semut itu. Aku tercengang dan kagum atas apa yang aku saksikan itu. Setelah itu, sahabaku itu bilang padaku, semut ada satu binatang kecil sekali, dengan dipencet dua jari, dia akan sudah terbemasa remuk hancur, akan tetapi, apabila dia dapat kawan dan berombongan besar, mereka jadi sangat liahai. Inilah buktinya. Kalau rombongan semut ada demikian liahai, apapula manusia? Orang tua ini berhenti sebentar, ia pandang pemuda di depannya. Sampai di situ, laut E, kemudian ia menyambung lagi. Sahabatku si orang luar biasa itu hunjuk, manusia, apabila ia cuma terdiri dari beberapa orang, tidak peduli mereka gagah dan pandai bagaimana, sukar untuk mereka robohkan satu kerajaan yang sudah dalam dan kuat dasarnya. Pembunuhan gelap. Cuma satu pembesar yang binasa, lalu datang lagi, beberapa pembesar, demikian seterusnya titik tidak terhitung jumlahnya. Kau sendiri umpamanya, berapa pembesar kau pernah binasakan? Sahabatku itu lalu menunjuk pada hikayat, pada pergerakannya ligiam di akhir kerajaan Beng, pada pergerakan kaum Tai Pengkita. Benar pemerintah tak dapat digempur tetapi toh sudah tergoncang juga. Tidak demikian kalau kita bekerja dengan seorang atau dua orang dengan rombongan yang sangat kecil. Bu Ye memandang dengan berdiam, terang otaknya sedang bekerja. Jadinya Eloo Chiampue inginkan aku juga meninggalkan Paisyuhwe eh ahim ya iya kata intilong kia urut-urut kumisnya. Yang putih. Ya, Lao Tue, demikianlah ada maksudku iya jawab. Agaknya iya merasa pasti bahwa setelah dengar perkataannya itu, si anak muda akan dengar nasihatnya itu. Akan tetapi, di luar dugaannya, Lo Bu Ye berpikir ilain. Setelah hidup terkatung-katung, pemuda ini jadi waspada, iya bercuriga terhadap siapa juga. Bukankah intilong kiai walaupun dia ada salah satu pendin Paisyuhwe eh, sudah lama keluar dari perkumpulan itu? Dan siapa tahu, apakah gawainya sekarang ini bekas jago tua? Kalau intilong kiai insyaf tujuan Paisyuhwe eh, keliru, kenapa dia diam saja? Kenapa dia tidak kemukakan itu kepada perkumpulannya? Dan kenapa intilong kiai justru bemaung dijiat hao, tanah airnya bangsa boan? Maka, apa tidak bisa jadi, sekarang intilong kiai sudah berserikat sama bangsa boan itu? Apakah bukan ia sedang hendak diperdayakan? Dugaan Bu Ye terhadap intilong kiai adalah meleset. Benar jago tua itu sedang undurkan diri tetapi dia memang ada berpemandangan lebih luas daripada orang-orang Paisyuhwe eh. Dia memang bermaksud baik dengan nasihatnya ini terhadap ini anak muda. Adalah si anak muda sendiri, yang pikirannya lain. Sesudah mengawasi dengan dingin, Bu Ye kata, Terima kasih banyak, Elo ocian poe, kekuhan gewe atak nanti aku pergi. Intilong kiai tercengang, sikapnya jadi tawar. Lalu, ia pun menghela nafas dengan tiba-tiba. Jikalau begini putusanmu, Lalu tu eh, Baiklah, aku hendak pergi saja berkata ia kemudian. Umpama kata di lain waktu kau sudah sadar, kau boleh kari aku di OEY siwied samseng, ielan. Andai kata di sana kau tak dapat cari aku, kau bilang saja bahwa kau hendak cari pek jauh sineng tokoh L.O.N.H.E. Pasti kau akan menemui dia itu. Asa, kau ketemu L.O.N.H.E. itu, kau bilang bahwa kau hendakkan aku, itu sudah cukup. Nah, Lalu tu eh, kau pikirlah pula baik-baik aku hendak pergi sekarang. Pengutaraan selama tinggal itu ditutup dengan satu loncatan tenang tetapi gesit sekali, hingga selanjutnya ya cuma suara angin yang terdengar pula, begitu pun suaranya binatang-binatang alas di atas gunung. Bu Ye berdiri bagaikan patung, matanya mengawasi keluar, kemudian ia pergi ke pekarangan depan, akan awasi seng salju sampai sekian lama. Besok paginya, ini anak muda rubuh karena serangan demam yang hebat, rupanya tadi malamnya kemasukan angin jahat dan jadi jatuh sakit. Syukur buat dia, cuan rumahnya yang bemama The Sam, serta istrinya, ada baik hati dan suka rawat ia dengan sungguh-sungguh, maka selang dua hari, panasnya lenyap separuhnya, hanya karena itu, tubuhnya jadi lemah. Selama dua hari itu, Lalu Bu Ye senantiasa pikirkan kata-katanya entiong kiai si orang tua itu, ia pun khawatirkan munculnya orang-orang polisi. Benar ia tidak takut yang ia nanti kena dipekuk, tetapi ia khawatir cuan rumahnya nanti termet-termet. Maka ia telah ambil putusan, asal sudah segar lagi sedikit, ia hendak angkat kaki. Di lain malamnya, Bu Ye rasai panasnya jadi lebih banyak kurang, dari itu ia mulai pikir akan berangkat besok saja. Apa mau, malam itu ada membawa lelakon. Habis makan obat, ia rebahkan din, ia ingin tidur agar dapat beristirahat, siapa tahu, karena senantiasa ingat besok ia hendak merantau pula, ia sukar pulas. Sampai tengah malam, sesudah lelah, baharulah ia ia pelayap. Matanya meram melek, tidak demikian dengan kupingnya yang jeli. Tiba-tiba ia dengar suara berkeresek, suara itu pelahan akan tetapi segera ia dapat kenali, itu bukan suaranya daun rontok, hanya tindakan kaki satu ya Heng Jin, ialah orang biasa berjalan di waktu malam, kepandayan siapa belum sempurna betul, baharu jadi tujuh atau delapan bagian. Di saat murid Tai Kek Pei ini hendak berbangkit, sekonyong-konyong ada menyambar angin dari jendela, dari manapun berkelebat satu cahaya putih bagaikan rantai perak, menuju pada pembaringannya, pada tubuhnya sendiri. Ia kaget tetapi ia tabah, ia tidak lupa kepandayanya, maka ia ulur tangannya, akan tanggapi benda putih itu ketika si benda lewati sedikit padanya. Nyata itu ada sebuah piau. Begitu lekas senjata rahasia itu sudah tergenggam dalam tangan kanannya, dengan gerakan lihieta teng atau ikan terambra meletik, ia berlonca turun dari pembaringannya, tangannya dibarengi diayun ke arah jendela. Sahabat, ini aku kembalikan bingkisanmu katanya. Di luar segera terdengar suara nyaring, tanda bahwa timpukan itu tidak mengenai sasarannya dan jatuh ke tanah, hanya setelah itu, di luar jendela lantas berpeta dua bayangan orang serta terdengar suara tertawanya nyaring, disusul sama ucapan, ha, benar-benar dia ada di sini. Menyusul kata-kata itu, dua bayangan tersebut lompat masuk ke dalam. Lobuye segera menduga pada orang polisi, bahna kaget, ia sampai keluarkan keringat dingin. Ia segera teringat pada tuan rumahnya, yang ia khawatir nanti dapat susah karena urusannya sendiri. Tapi bahaya sudah datang, ia tidak boleh berayal, ia tidak bisa banyak pikir lagi. Maka ita, segera ia hunus pedangnya yang selamanya belum pernah terpisah jauh dari tubuhnya. Dengan siapkan senjatanya, ia awasi dengan tajam pada dua bayangan itu. Dua orang itu berpotongan sedang, romen mukanya rada mint satu dengan lain, boleh. Jadi mereka engko dan adik. Mereka masing-masing bersenjatakan Tia Cio dan Secebat Tang Golok Tantu, ialah dua macam gegaman yang biasa dipakai oleh orang-orang polisi. Sahabat, kau telah kepergok, demikian salah seorang berkata. Dia berusia pertengahan, baik kau berlaku gagah sebagai orang kengkau sejati, kau turut aku pergi ke kantor pembesar Njegri, supaya kau tidak membuat sukar pula pada kita dua saudara. Bu Yee memandang dengan mati melotot. Tahu pastilah ia sekarang bahwa ia lagi berhadapan sama orang-orang polisi. Maka ia jadi mendongkol, ngaco ia membentak. Kau orang bangsa alang dan anjingnya pembesar negeri mau bicara tentang kehormatan orang kengkau? Hektometer. Di sini to'aya ada, jikalau kau ada mempunyai kepandaian, kau orang boleh bawa pergi. Sembari mengucap demikian, Bu Yee maju dengan matanya mengawasi dengan tajam. Dua orang itu benar berani, mereka tertawa pula. Jikalau demikian, sahabat baik, berkata mereka, harap kau tidak mengatakan aku dua saudara Giam ada berlaku kasar kepadamu. Mendengar disebutnya persaudaraan Giam, Bu Yee berdiri diam. Oh, kiranya kau orang ada Giam Ki Heng Teh, persaudaraan Giam mistegaskan. Kau orang jadinya ada orang-orang polisi Pak Hia yang cenamaan. Maafkan aku yang sudah tidak kenali kau orang. Dari tempat ribuan li kau orang telah susul aku, benar-benar kau orang telah bercape lelah. Sahabat-sahabat baik, kira bagaimana aku berkani membuat kau orang teklai. Sahabat-sahabat, aku bersedia akan iringi kau orang, supaya kau orang peroleh cenaikan pangkat dan kebahagiaan, hanya, ia bersenyum mewah, ia angkat tangannya, yang menceng-cekal pedang, hanya sayang sekali, senjataku ini menampik. Dua saudara Giam itu juga tertawa-tawar. Dua saudara ini, Chin San dan Chin Hei, memang terkenai, tetapi Bu Yee tidak takuti mereka, apapula ia memang paling benci hamba-hamba weh. Ia tidak jerih sekalipun ia sedang sakit. Sahabat baik, kau manis sekali kata Chin San kau mempunyai senjata, kita juga. Baiklah, sahabatku, lain tahun pada hari ini harian sembahyangka satu tahun. Habis berkata begitu, dua saudara Giam itu geraki senjata mereka, akan. Tetapi Bu Yee mencendahului dengan pehco atau sim atau ular putih mencengah cembuskan bisa untuk tikam dadanya orang yang menceng jadi kanda. Dengan hengki kirmheng atau melintang di atas pengelari emas, Giam Chin San tangkis tusukan itu, tetapi setelah senjata mereka beradu, keduanya mundur beberapa tindak. Aku tidak sangka, penyakitan seperti dia, punya tenaga begitu besar, Chin San berpikir. Sedang Bu Yee pun tidak nyana, hamba weh dari Pak Hia ini ada jenika ion tangguh. Habis mundur, Giam Chin San maju pula, maka itu, keduanya sudah lantas beket cempur. Giam Chin Hei maju akan bantui engkonya. Tie Chiyo dari Chin San ada lihai, tidak kurang satu iehainya tentu dari Chin Hei, sebab dia ini mainkan itu dengan tangannya yang kiri. Seng adik ini adalah seorang kidal. Dan mekelayani seorang kidal memang rada sulit. Bu Yee sedang sakit, tetapi kepandainya ilmu tai kek pein cenolong dia. Ilmu silat ini berpokok tenang, maka itu dengan ketenangan, kesabaran, ia bisa layani musuh. Coba ia tidak sedang sakit, dengan gampang ia bisa kalahkan dua orang polisi itu. Syukur tadi ia telah keluarkan keringat, dengan begitu, ia jadi dapat tenaga tapi, dasar lemah, ia kurang keuletan, tubuh kosong membuat asabatnya lemah juga, ia lantas merasakan pusing. Sesudah kira-kira lima puluh gemrak, Bu Yee merasa ia semakin lemah, karena ini, ia memikir untuk gunai tipu, kalau tidak, ia bisa celaka di tangan dua hamba negeri itu. Di waktu ia menangkis ke kanan, ia sengaja berlaku ayal, dengan begitu dadanya jadi terbuka. Giam Chin San lihat lowongan itu, ia tidak bersangsi, akan dengan koai bong huan sin atau ular naga jumpalitan, dengan tie cionya menyerang dada musuh itu. Bu Yee tidak menangkis, ia meklainkan tarik tubuhnya ke belakang sedikit, tapi di sebelah itu, gesit luar biasa, ia putar balik tangan kanannya, pedangnya, dari luar ke dalam. Ini adalah awima kiam, atau lohbe pedang. Lalu dengan giyok litau ciam, atau bidadari melempar jarum, ia teruskan menikam ulu hatinya. Chin San kaget, ia pun tidak sempat gunai pula senjatanya, terpaksa ia egos kaki kanannya, akan buang diri ke kanan dengan mundur sedikit, hingga tubuhnya jadi sempoyongan, sekalipun demikian, ia masih kurang sebat, ujung pedang telah mengenai lengannya, hingga darahnya lantas bercucuran, dengan kesakitan, ia jatuhkan diri, akan menyingkir sambil bergulingan ke arah pintu. Buye niat susul musuh itu, akan tetapi, seumpama ceng corang hendak menawan tonggret, burung gereja ada di belakangnya, demikian Chin Hei Sikidal, dia ini menyambar empat engan goloknya, untuk tolongi saudaranya. Dia membacok bebokong dengan tipu Lian Hoan Chin Pei Ousam Toou, atau tiga bacokan saling susul. Murid Tai Kek Pei itu dengar sambaran angin di belakang, ia tidak sempat putar tubuhnya lagi, maka untuk singkirkan bahaya, kembali ia gunai hawi makiam dengan apa ia tangkis golok lawan. Karena ini, sekarang ia mesti layani satu sama satu pada si orang Shigiam yang kedua. Tapi ia tetap lelah, kepalanya pusing, kakinya limbung. Chin San lolos dari ancaman kepungan, dengan hati legat, ia lompat bangun. Ia iupai lukanya di lengan, ia balik maju, akan bantu adiknya mengepung musuh. Bukan main sibuknya lho Bu Ye. Untuk satu Giam Chin Hei, ia sudah kewalahan, bagaimana kalau Giam Chin San kerubuti ia? Selagi Chin San mendatangi dekat, dengan tiba-tiba ia menjerit dan rubuh terguling, hampir berbareng dengan mana, Chin Hei juga menjerit, dia ini segera loncat keluar kalangan. The Sam dan istrinya sudah tidur ketika percimpuran dimulai, suara berisik menyebabkan mereka tersadar, maka mereka kaget sekali dan berkhawatir, kapan mereka mengintip dan lihat kawan mereka, si penumpang, lagi di kepung musuh-musuh. Mereka tidak punya kepandaian berarti, jali mereka suami istri ada kecil, dari itu mereka tidak lantas maju, untuk membanui. Di matanya dua saudara Giam, mereka juga disangka adab duduk biasa saja, mereka tidak dicurigai. Siapa tahu, mereka ini cerdik, mereka tunggu waktu, di saat buyeit kerancam, selagi musuh-musuhnya membelakangi mereka, keduanya muncul dengan berbareng, dengan pisau belati mereka menimpuk. Chin San kena tertikam bebokongnya, itulah sebabnya kenapa ia rubuh sendirinya lah, jadi korbannya Nyonya Desen. Pisaunya Desen sendiri mengenai lengannya Chin Hei, lecingan kanan, yang tens mengucurkan darah. Kanda itu tidak binasa karenanya, malah ia jadi sangat gusar, maka dengan kuatihati, ia lompat bangun, ia terjang suami istri pembokong itu. Percuma saja Tuan dan Nyonya rumah mencoba bikin perlawanan sambil keluarkan jeritan mengerikan, mereka rubuh saya ingganti di bawah hajaran sepasang Tia Cio dari si orang polisi dari Pak Hia. Buyei khawatir Tuan rumahnya turut bercelaka karena ia, siapa tahu, sekarang mereka itu berkorban sekali. Ia menyesal, karena lelahnya, sebab kepala pusing, ia tidak dapat menolong suami istri itu. Tapi ia pun sengit, hingga seperti kalap, ia terjang Chin Hei siapa sedang kesakitan, sampai goloknya tak dapat digunai sebagai bermula, hingga dalam repotnya, dia kena di babat pedang beberapa kali, hingga dia rubuh dengan mandi darah. Cepat Buyei lompat pada Desem dan istri, untuk perihnya hati, ia dapati mereka sudah mandi darah, tubuh mereka rebah di samping tubuhnya Cirin San. Rupanya dia ini, sehabis lampiaskan sakit hatinya pada suami istri itu, rubuh pula saking lelah dan sakit. Sahabat baik, kau menang, kata Cirin San dengan lemah, matanya separuh tertutup. Ia lihat musuhnya dan mengenalinya. Tapi kau jangan berpuas hati, karena sarangmu di keng lem sudah digulung. Percaya, kau juga tidak terus bakal lolos. Habis kata begitu, Cin San tarik napasnya yang penghabisan, mukanya kasih lihat senyuman iblis. Buyei hampirkan Desem akan rabai tubuhnya. Aku sudah tidak berdaya lagi, kata Tuan rumah dengan suara pelahan sekali. Pergilah kau, lekasan. Aku belum kasih tahu kau tentang kabar yang aku dapat kemarin. Memang sarang kita di Soatang sudah kena diubrak abrik. Pergilah kau, lebih baik ke Liao Tau. Ia berkelejat kaki tangannya, ia pun susul Cirin San ke lain dunia. Rohnya Nyonya Desem sendiri sudah pergi terlebih dahulu. Melihat mayat-mayat itu, air matu buyei meleleh keluar. Ia sudah bebas, tapi ia telah celakai Tuan rumah suami istri. Dengan begini menjadi lebih nyata, ia benar tak dapat berdiam lebih lama pula di Kuan Lwe. Maka ia jadi ingat intiong kiai serta kata-katanya orang tua itu. Biar aku pergi ke Soatang akan lihat apa aku bisa bikin di sana. Begitu ia ambil putusan. Maka setelah siap, malam-malam juga ia angkat kaki. Ive. Sesampainya di Liao Tong, Buyei telah lewati tempo beberapa bulan untuk pergi sana dan pergi sini. Baharu ia sampai di Oaye Siwiet, di mana ia berhasil menemui Tokohit Heng, jago tua yang bergelar tek Jau Sin Eng, si Garuda malaikat seratus cakar. Di sini tak usahlah dituturkan perihal perantauannya beberapa bulan itu. Hanya, selama berada di Liao Tong, berubahlah pandangannya terhadap bangsa Buan seumumnya. Nyata bangsa itu berbeda sikap daripada pemerintahnya. Mereka hidup bertani, raja dan ramah tamah, sama seperti bangsa Han sendiri. Yang busuk atau jahat, adalah golongan pembesar negeri atau tuan tanah, dan golongan ini pun dibenci mereka. Sekarang tak lagi ia merasa heran, kenapa Inti Yong Kie menyingkir ke daerah perbatasan ini dan betah berdiam di sini. Mulanya bertemu sama Tokohit Heng, Buyei tidak sebut-sebut Inti Yong Kiei, ia pun tidak pakai kera kunjungannya orang Kang O, sebaliknya ia berpura-pura sebagai satu pengungsi. Sebab sudah biasanya bagi ia untuk waspada. Selama itu, ia belum tahu, jago tua itu ada orang macam apa. Tokohit Heng bukan melainkan pandai silat, pengalamannya pun luas, matanya tajam, satu kali saja ia lihat tampangnya si pelarian ini, ia percaya orang bukannya orang sembarangan. Ia terutama lihat tegas sinar mati yang tajam dari orang ini. Maka ia pun curiga dan sangka orang hendakkan tahu hal ihwalnya. Karena ini, tidak ayah lagi, ia ajak Buyei main-main untuk beberapa jurus saja. Tadinya Buyei menampik, ia merendah, tetapi ia sebenarnya ingin ketahui kepandainya jago tua itu, maka akhirnya, ia terima tantangan. Adalah setelah keduanya bergeberak, Buyei mengerti, lawan tua ini ada jauh lebih. Lihai daripada ia, terpaksa siang-siang ia keluarkan kepandainya, ilmu tai kekpei, untuk bisa melayani terlebih jauh. Setelah berselang sedikit waktu, Buyei insyaf benar-benar bahwa ia bukan tandingannya jago tua itu. Jangan kata tubuhnya, bajunya saja ia tidak mampu langgar. Di sebelah itu, ia sendiri merasai tangannya sesemutan, entah dengan care bagaimana ia diserangnya. Dengan sendirinya, ia keluarkan keringat dingin. Di saat muridnya Liu Kiamgim hendak loncat keluar kalangan, mendadakan si orang tua berseru, kau sebenarnya keluar rantai kekpei mana. Lekas bilang supaya tidak terbit salah mengerti. Sampai di situ, Buyei tunduk benar-benar maka ia terus percanalkan dirinya, mendengar mana, si orang tua tertawa berkah-kahkan. Jadinya kau ada mund kepala dan Liu Kiamgim. Pantas kau begir klihaib kekata ia. Sudah beberapa puluh jurus aku lawan kau, baharulah di dua jums yang terakhir aku bisa atasi padamu. Dalam halnya kau ini, bukannya ilmu silat taiket yang kurang sempurna, itu adalah latihankah sendiri yang masih kurang. Keduanya sekarang bicara secara asik sekali, sampai Buyei tanya, Pek Jiao Sineng ada punya perhubungan apa dengan intiong kie? Ditanya begini, Tok Kohit Hang heran, ia mengawasi dengan tajam. Apakah kau ada dari pihak Pek Siu Hwe? Eh ahim ya ia tegaskan. Buyei cuma bersangsi sebentaran, ia lantas manggut. Benar, ia jawab. Teo Chu ada dari golongan hok. Bagaimana loo Ciam Puei bisa menduga begitu jitu? Jagotua itu tertawa. Intiong kie pernah beritaliukan aku, bahwa kau ada satu angkatan muda yang gagah dari Pek Siu Hwei, ia jawab. Karena kekabar kau lagi diarah oleh pemerintah Boan, pada beberapa bulan yang lalu, Intiong kie sudah pergi ke Kuhan Gwa untuk Kenkau. Kau sebut dia itu, mestinya kau telah bertemu dengannya. Sekarang kau telah sampai di sana, baik untuk sementara kau jangan pulang dulu. Buyei berpikir, ia berpikir dengan keras, lalu ia berbangkit, akan terus menjura pada tuan rumahnya. Taruh kata Teo Chu berniat pulang, itu tak dapat dilakukan lagi, kata ia sekarang Teo Chu insyaf, Teo Chu tidak pikir pula untuk lakukan pembuhuhan-pembunuhan Guklap. Malah Teo Chu ingin tetap tinggal di sini. Teo Chu mohon loociampu eit cema aku sebagai murid, untuk aku menambah pengetahuan. Buyei hendak berlutut, tapi Tokohit Heng segera mencegahnya dengan cepat cekalengannya, untuk dikasih bangun. Tidak, Lao Tei, tak berani aku terimakah sebagai muridku, berkata ia. Aku tidak punya kepandayan untuk diturunkan kepada kau. Aku belum kenal pribadi dengan Liu Lookausu, tetapi dia adalah orang yang aku kagumi, dari itu, tak dapat aku terima murid kepalanya, sebagai muridku. Aku tidak bisa. Walaupun orang menolak, Buyei masih mendesak. Ia kata ia bukan hendak meninggalkan Liu Kiam Gim sebagai guru, tetapi ia tak ingin kembali ke Kuan Lewe, ia ingin tetap tinggal di Kuan Gwa ini, dari itu, pantas kalau ia yakinkan ilmu silap terlebih jauh, sedang buat cari guru yang pandai, itulah sukar sekali. Ia juga hunjuk, dahulu gurunya pernah pesan untuk ia menambah pelajaran dari lain-lain cabang kaum. Persilatan, jadi tidak ada halangannya untuk ia berguru pada lain-lain ahli silat. Oh i dalam kalangan persilatan, memang ada aturan umum, bila dengan kesetujuannya sang guru, sang murid boleh belajar lebih jauh pada i main-lain guru. Liu Kiam Gim taat pada itu aturan, maka itu, ia berikan kemerdekaan dan izinnya pada murid kepalanya ini. Tok Kohit Heng bukannya tak sudi dapat murid sebagai loe Buye, adalah itu aturan umum, yang ia tidak berani langgar, tapi sekarang ia dengar keterangannya pemuda ini yang ia percaya hatinya jadi girang. Hanya karena Buye benar-benar licai, ia tidak pandang dia sebagai murid yang biasa, ia pandang sebagai separuh kawan saja. Kau tidak ingin kembali kepada Pai Siu Wee, itulah tepat, Lao Tue, kemudian ia kata. Pembunuhan-pembunuhan gelap bukannya daya untuk mewujudkan usaha besar. Hanya, apabila kau jadi tawar karenanya, itu pun keliru. Tanpa menumpahkan darah, kira bagaimana bangsa Owe itu bisa digulingkan dan diusir? Tanpa tindakan itu, bagaimana bisa ditumpas itu segolongan orang-orang berpengaruh yang jahat dan kejam? Darah mesti dikucurkan secara berharga, bukan seperti caranya Pai Siu Wee. Buye ketarik dengan perundingannya ini guru baru, hatinya jadi terbuka. Aku ada lagi satu contohnya, Tok Kohit Heng berkata lebih jauh. Berbatasan dengan daerah Liao Tong ini ada sebuah negeri yang dinamakan Rusia, rajanya dipanggil Cesar. Raja itu ada kejam, banyak rakyatnya yang dibuang ke batas Liao Tong, ialah Siberia, dari itu, ada di antara rakyat itu yang nyelundup ke Liao Tong. Menurut pelarian ini, Rusia juga punyakan semacam perkumpulan mirip Pai Siu Wee, yang bertujuan menggulingkan rajanya. Kau harus mengerti, perkumpulan rahasia itu ada terlebih besar dari perkumpulan kita. Kita hanya binasakan satu dua pembesar negeri, tapi dia bisa binasakan rajanya itu telah terjadi belum seberapa lama ini. Tapi, satu raja telah binasa, iain raja muncul sebagai gantinya, perkumpulan itu tetap tak dapat capai maksudnya. Maka kemudian orang Rusia namakan pembunuh gelap yang berani itu sebagai pendekar lacur yang tak berharga satu senin. Mendengar ini, Bu Yee menyengir. Demikian selanjutnya, Bu Yee tinggal menumpang sama Tok Kohit Hons, yang terima dirinya sebagai separuh guru, hingga ia sendiri jadi sebagai separuh murid, tapi toh ia telah terima pelajaran sepenuhnya. Tok Kohit Heng bergelar Pek Jau Sin Eng, bisa dimengerti kepandainya yang tinggi. Ilmu silatnya berdasarkan golongan Eng Jau Bun Cakar Garuda, di sebelah itu, ia ciptakan sendiri ilmu pukulan Kim Na Chiu Hoat yang terdiri dan 8x8.64 Jums. Ia utamakan kegesitan tubuh, seperti Garuda melayang menyambar. Tapi Kim Na Chiu Hoat ini secebaliknya dari Pada Tai Kekun. Kalau Tai Kekun ada dengan lemas melawan yang keras, Kim Na Chiu Hoat adalah sambil menyerang, membela diri Kim Na Chiu Hoat gabungkan luar dan dalam jadi satu. Ia dapati julukannya justru karena kegesitannya itu bagaikan Garuda. Tok Koh Adasi atau nama keluarga asal orang asing, Ong, tetapi itu, dari barat selatan, telah masuk ke Tionggoan sejak Ahal Atong, hingga di zaman itu sudah diakui sebagai nama keluarga orang Han. Umpama matua dari Tong Tai Chong Li Siapin, ia ada orang si Tok Koh. Tok Koh It Heng ada asal Kuan Iwe, karena singkirkan diri, ia jadi tinggal menetap di Liao Tong. Ia pun tadinya beranggapan sebagai Bu Ye, ia duga sukar untuk ia tinggal sekian lama di tempat baru ini, anggajincil Vlovia jadi berbah. Sebab Purnu menyaroh Riyad Boan ada sama seperti di Tionggoan. Rupanya ini disebabkan, penduduk Liao Tong adalah bangsanya sendiri dan dari itu, tidak perlu ditilik keras. Beberapa tahun Liao Bu Ye tinggal bersama Tok Koh It Heng, tidak pernah ia abaikan ilmu silatnya, tidak heran, kalau ia peroleh kemajuan. Di samping itu, ia terus suka berunding S persenagurunya itu, terutama mengenai pemerintah Boan serta sepak terjang kebangsaan dari rakyat Tiongkok asli, Umpama Licu Senin dan Ang Siu Coan dari Tai Peng Tian Khoi Fe itu waktu, sehabis kegagalan kaum Tai Peng, kedudukan pemerintah Boan makin kuat, karena bangsa asing mce bantu padanya. Cita-citanya Tok Koh It Heng adalah mengumpul kawan, tidak fce kerja sama-sama pemerintah, Vlof nenunggu waktu, buat justru bikin terguling pemerintah itu. Bu Ye memang sudah punya dasar baik, dalam tempoh 4-5 tahun saja, ia telah bisa wariskan Tok Koh It Heng punya 64 Jau Ros Kim Na Chiu Hoat, serta 72 Jalan Ilmu Pedang Hoi Eng Chiong Soan Kiam atau Burung Garuda Terbang Berputaran. Malah dari Inti Yong Kie, yang jating kepadanya setelah setengah tahun ia sampai di Liao Tong, ia dapat pelajaran kepandayan mengenai senjata rahasia dengan mendengar suara anginnya saja. Dua-dua Tok Koh It Heng dan Inti Yong Kie kagumi dan hormat Piliu Kiam Gim, tetapi mercah tidak sukai Teng Kiam Beng, suteenya orang itu, apapula sekembalinya dari Kuan Iwe, Tiong Goan, Inti Yong Kie telah bawa cerita bahwa ahli waris Tai Kek Pei itu, yang kesohor Tai Kek Kiamnya, Tai Kekun dan Kim Chiepiau sudah jadi angkuh terhadap kaum Keng O, dan telah bergaul rapat dengan pihak pembesar negeri, hingga dengan sendirinya dia itu jauhkan diri dari rimba persilatan. Pun ada banyak orang Keng Owi yang tidak puas terhadap orang Sheteng JTU. Pastilah akan ada satu hari, dengan sepasang telapakan tanganku yang hanya berdaging ini, aku nanti coba-coba. Semua tiga macam kepandayannya itu kata Tok Koh It Heng sambil tertawa apabila ia dengar keterangan sahabatnya. Lo Bu Yee dengar perkataannya jago tua ini, hatinya berjekat, akan tetapi ia diam saja. Ia memang tidak puas terhadap sepak terjangnya susoknya itu, sudah begitur, ia juga tidak ketahui jelas keadaan orang. Lima tahun sudah lewat sejak Bu Yee ikuti Tok Koh It Heng, perubahan telah banyak terjadi. Sarangnya Pak Siu Ho Yee telah digulung sejak lama, maka itu pengawasan pembesar negara terhadap perkumputan rahasia itu telah jadi kurangan, apapula Bu Yee yang tadinya dikepung-kepung, seperti lenyap dari muka bumi. Karena ini, dengan tidak sanksi-sanksi, Bu Yee bersedia akan kembali ke Kuan Iwee, ketika gurunya tugaskan dia merantau akan cari kawan-kawan sekerja. Hanya, begitu lekasya mencimasuki Kuan Iwee, ia dengar satu perkara penting sebab mana ia terpaksa tunda dulu tugasnya. Perkara apakah yang penting itu? Itu adalah halnya itu perampasan barang upeti yang dilindungi Teng Kiam Beng, yang kena dibegal di tempat 30 lidi H.E. Poansia di Jiat H.O.O., bahwa yang lakukan itu ada secorang tua dengan lidah Liao Tong. Kejadian itu ada mengemparkan, karena Teng Kiam Beng, ahli waris Tai Kek Pei, kena dibikin malu. Caranya adalah, si orang tua asal Liao Tong bertangan kosong tetapi Kiam Beng sudah gunai pedangnya, kepalanya, dan piaunya juga dengan sia-sia. Kemudian menyusul kabar bahwa Liu Kiam Gim, Su Heng dan Teng Kiam Beng, yang telah hidup menyendiri di KHO Kipo, sudah berangkat ke utara, untuk mana? Liu Kiam Gim telah minta bantuannya orang-orang tua yang kenamaan. Kejadian itu telah jadi buah pembicaraan urnum, terutama karena orang menduga-duga, siapa si orang tua Liao Tong itu, apa Liu Kiam Gim bakal adu kepandayan sama orang tua. Itu, dan bagaimana nanti kesudahannya, siapa menang, siapa kalah? Oleh karena si BG tua disebut asal Liao Tong. Lobu Ye segera juga sangka separuh gurunya Tok Koh It Heng. Jagot tua ini pemah kata ia hendak coba-coba teng Kiam Beng dagang tangan kosong saja. Kalau ini dugaan benar, itulah hebat, secebab dua-dua Kiam Gim dan It Heng adalah gurunya sendiri. Kalau dua hari mau berkelahi soal satu mesti celaka. Dan kedua guru itu sama-sama lihai. Orang lain boleh menonton, tetapi aku tidak pikir Bu Ye. Aku mesti damaikan mereka. Lantaran ini, setia bersangsi lama, Bu Ye ambil putusan akan pergi ke Jiat HOO. Akankan dua-dua gurunya itu, akan tetapi, just krubek itu, mendadakan liat kerima satu kabar Iain, hingga ia mesti batalkan dahulu keberangkatannya ke Jiat HOO. Dan mesti segera pergi ke KHO Kipo. Selama bikin perjalanan ini, lo Bu Ye tidak pakai namanya Tokoh It Heng. Sebabnya ialah, kesatu, Tokoh It Heng sudah asing dengan keadaan di Tionggoan, dan kedua, di sebelah itu, namanya Bu Ye ada tersohor dan dia sudah punya banyak kenalan atau sahabat, karena, dia adalah tokoh terkenal dari Paisiu Wee. Bu Ye terima kabar penting itu selagi ia berada di pusat He Yang Pang di POU Tai, Soatang, sebagai tetamu dari Wakder Kepala Kaum itu, sebab pemimpinnya lagi berpergian. Untuk berpisah dari satu sahabat itu, guna cegah rahasia bocor, ia tidak berani sebut terang-terang hendak pergi ke Jiat HOO. Hutocu atau Wakil Ketua dari He Yang Pang bernama Iece Eban, ia sudah berumur 50 tahun lebih tapi dengan Bu Ye, ia berbahasa, Cungko dan Adik. Kehubungan yang rapat ini bukan sebab kekenalan saja hanya merekap karena saling bantu, dan Wakil Ketua itu sangat hargai Bu Ye yang kosan dan Jiat Sim, seceh bagaimana Bu Ye menghargai kejujuran orang. Sebenarnya Bu Ye belum. Tahu jelas asal lusungnya Iece Eban kecuali ia dengar, dia ini ada keluarga golongan rimba hijau. Lo Bu Ye mesti berangkat dengan tiba-tiba, tapi Iece Eban tak izinkan dia pergi sebelum mereka dahar dan minum arak dulu, maka kesudahannya, berdua mereka duduk berjamu. Mereka masing-masing tenggak beberapa cawan, mereka dahar dan mengobrol dengan asik, sampai satu kali, cuan rumah timbulkan Sabtu soal. Laut E, demikian kata cuan rumah itu, kau muda dan gagah, di mana-mana orang hormati kau, tetapi aku, si tua bangka, orang pandang tak berguna. Ada orang ajak aku bekerja untuk dianya, orang bujuki aku bahwa hari depanku penuh pengharapan. Terang orang tak lihat aku karena aku jadi wakil dari suatu kawanan kecil. Aku hilang muka. Urusan apakah itu, lau kau tanya bui Yee dengan heran. Kenapa lau kau mesti hilang muka? Kita toh merdeka, kita tidak mencengandali panggreh praja. Kau benar, lau tee, tetapi orang telah bujuki aku, katanya sayang aku jadi wakil saja. Sebaliknya, mereka ingin aku bekerja untuknya, katanya, hari depanku penuh pengharapan. Teranglah dengan itu orang pandang enteng padaku. Bu Yee tidak mengerti, ia minta keterangan. Itulah ketuaku yang lama, yang ajak aku kata Iece Eban kemudian. Sebaliknya aneh. Ketua itu telah menghilang 20 tahun lebih, atau sekarang ia muncul sebagai pahlawan dari Istana Raja Mbuan. Dia ajak aku bekerja ke Inkoan, katanya sebab aku ketahui baik provinsi Soatang ini. Hatinya Bu Yee bercekat. Inkoan ada distrik di mana ada tinggal gurunya, Liu Kiamgim. Khao Kipo masuk dalam wilayah distrik itu. Ia tidak ketahui jelas hati Iece Eban, dari itu, ia pun tidak tahu hal ketua lama dari sahabat ini. Untuk apa minta bantuan Lau Kodi minta ia tanya. Siapa tahu jawab Iece Eban. Dia tidak mau menerang Karmia, dia cuma kata urusan penting. Aku percaya. Itu ada hal untuk bikin orang celaka. Meski demikian, ketua muda Hei Yang Pang ini berikan keterangannya lebih jauh. Kau pasti tidak tahu, karena itu mengenai hal 20 tahun yang lalu, ketika kau masih kecil, katanya. Itu waktu di daerah Sao Coan Barat, Lokim Gouhou, atau lima saudara Harimau Silo, ada sangat kesohor. Dan aku ada salah satu kacungnya. Mereka berkepandaian tinggi tapi aku tidak tahu hal Yahwa mereka. Mereka mirip dengan orang rimba hijau. Di Sao Coan Barat, mereka tidak bisa tancap kaki, mereka buron ke utara, tapi di sini, mereka bisa bekerja sama pembesar negeri, kedua pihak tidak saling ganggu. Bila mereka proyek hasil, mereka bagi hasil itu kepada panggreh praja setempat. Mereka biasa membegal dan memeras penduduk. Belakangan aku dengar di Jie Chu, Soasai, mereka kena di labrak satu nona, malah Lo Semhou, hilang jiwanya. Kejadian ini membuat rombongan mereka buyar, maka kemudian, aku masuk dalam Hei Yang Pang. Karena hilang satu saudaranya, Loki Gerogou berubah jadi Loki Suhou 4 hari mausilo. Mereka menghilang, sampai tahu-tahu, sekarang mereka jadi pahlawan Raja Mbuan. Sebenarnya aku jemuh bercampur pula sama mereka, apa mau, mereka telah datangkan aku, mereka hendak gunakan aku secara kekakas. Coba tidak bukan pada kau, Laut E, sungguh aku tak sudi merijaiaskan ini. Tapi keterangan itu pun sudah cukup untuk Bu Ye La malah ketahui lebih banyak tentang permusuhan antara keluarga Lo dan Keiwai Galiu Kiam Gim dan In Giok bersama Lautian Peng adalah hajar lima hari mau keluarga Lo itu. Kebinasaan Sam Hau di tangan In Giok menyebabkan orang katakan si nona ada nona gagah ya ajaib. Pun, waktu, hendak mulai pergi merantau, Kiam Gim pesan muridnya ini sekalian dengar-dengar perihalp kesaudaraan Lo itu, maka kebetulian sekali, sekarang ia dengar kabar penting itu. Ini tahun ada tahun luar biasa untuk aku kata Iece Eban, sesudah ia tenggak beberapa cawan pula. Sudah aku ketemui ketua lamaku juga ketuaku sendiri telah dapat mayu dari seorang tua yang tidak dikenal, sesudah mana orang datar untuk bersahabat sama dia. Upantas kemarin ini Toa Tochu pergi dan terus tidak kembali, Bu Ye kata. Ya, itulah sebabnya, Iece Eban bilang Iece Eban mau pergi ke pusat kita di Leksya, akankan tahu tentang orang tua itu. Lau Peet tentu belum tahu duduknya Haid, nanti aku tuturkan. Toa Tochu telah terima laporan ada beberapa orang asing, yang rornanya mencurigai, lagu suaranya beda satu dari lain, dan danannya juga berlainan. Mereka tidak bawa barang berharga tetapi sembunyikan senjata. Mereka tidak memasuki kota Poutai untuk mondok, hanya pergi ambil tempat di kuil rusak beberapa li di luar kota. Atas itu, Toa Tochu larang orang banyak omong, ia sendiri ajak dua kawan, untuk pergi bikin penyelajukan secara diam-diam ke kuil itu. Kebetulan dari Leksya ada datang dua saudara kita, yang ilmu silatnya boleh diandali. Siapa tahu, sesampainya di kuil, mereka kena dipermainkan. Mereka Bkotiga memang tak dapat dibandingkan dengan kau, lau teet, tetapi mereka boleh diandalkan, tapi mereka toh kecele. Malam itu tidak ada cahaya rembulan. Mereka sampai kira-kira jam tiga lewat. Dari atas genteng di mana mereka mendekam, mereka dengar suara menggeros keras. Dengan gelantungi tubuh di payon, Toa Tochu mengintip ke dalam. Kuil ada gelap, ia tidak lihat suatu apa. Tiba-tiba ia rasakan sebelah kakinya, yang dicantel di payon, ada yang tengk, maka segera ia putar tubuhnya, akan naik pula ke genteng. Antara berkesiurnya angin dengar suara anjing dari kejauhan. Tidak jauh. Daripadanya, dua kawannya lagi memandang kesekelilingnya. Ia jantas tanya dua kawan itu, mereka jiflem apa dan kenapa mereka tarik kakinya. Ditanya begitu, kedua kawan itu mengawasi, mereka kelihatannya heran dan duka. Mereka tidak tarik kakinya Toa Tochu, malah mereka sendiri merasa seperti ada kebut dengan pelahan. Bertiga, mereka jadi melengak. Justeru itu, dari samping, mereka dengar satu suara dalam dari seorang tua, aku di sini, kau orang nyata tak dapat lihat padaku. Buat apa kau orang keheranan tak keruan mereka terperanjat, mereka menoleh dengan segera. Mereka lihat seorang tua berdiri di dekat mereka. Orang tua ini lantas tertawa, ia kata pula, bukanlah gampang bahwa tuan yang terhormat datang dari tempat yang jauh, silakan kita turun ke pekarangan kosong di bawah sana untuk main-main. Kenapa eh kenapa kau orang bersangsi? Apa kau orang takut? Apa kau orang jerih melihat banyak kawanku? Tidak, asal aku suruh seorang saja bantui aku, aku berlaku tak pantas pada kau orang, sahabat-sahabatku. Bercerita sampai di situ, Iece Eban berhenti sebentar, ia hirup pula araknya. Atas terantangan itu, Toa Tochu jadi gusar dan terpaksa menerimanya, kemudian ia melanjutkan. Mereka turun ke tanah dan lantas bertempur. Belum ada sepuyuh jurus, Toa Tochu sudah dibikm sibuk dan mandi keringat oleh pedangnya orang itu yang sambar sana dan sambar sini, kebagian anggota-anggota yang berbahaya, tapi toh tidak pemah ujung pedang mengenai sasarannya. Di sebelah itu, sambil bertempur, orang tua itu saban-saban woceh, menganjurkan kedua kawan Toa Tochu maju akan bantu Toa Tochu mengepung padanya. Tentu saja kedua kawan itu jadi gusar, hingga mereka tak takut nanti ditertawai orang, mereka maju, akan mengerubuti. Mereka bertiga, tapi akhirnya, mereka sendiri yang kena dibikin repot, sampai sukar untuk mereka meloloskan diri. Sementara itu, rombongannya si orang tua muncul semua, mereka berdiri menonton, mereka. Pada tertawa, tidak ada satu yang bantui orang tua itu. Untuk setengah jam, Toa Tochu bertiga dibuat kemainan, selagi mereka sangat malu, jengkel dan mendongkol, tiba-tiba si orang tua menghentikan pertandingan dan mengajak ikat persahabatan. Dia mengaku dari Hang Ie Pei, bahwa dia kebetulan lewat di POU Tai, sama sekali mereka tidak keniat kurang baik. Orang tua itu tanya kedudukannya Toa Tochu di dalam Huyang Pang, habis itu dia nyatakan, sama-sama orang Kang Ou, ia harap kedua pihak suka saling bantu. Secara begini, Toa Torju terlolos dari bahaya, ia mengaturkan maaf, kemudian ia ajak dua kawannya pulang. Ketika ditanya si dan namanya, orang tua itu menampik, ia hanya bilang, bila ada ketikanya, ia akan datang mengunjungi. Orang tua itu ngaku dari Hang Ie Pei, ia benar perlihatkan bekrapa jurus pukulan kaum itu, tetapi dua sahabatnya Toa Tochu bilang, permainannya tidak terlalu lancar, sebab kalau didisak, dia itu keluarkan ilmu silat Xiong Yang Pei. Entah apa sebabnya itu? Mendengar itu, Bu Yee agaknya terperanjat. Or ia berseru dengan tiba-tiba. Bukankah orang tua itu jangkung kurus dan pedangnya ada cit seng kiam yang panjang? Ia tanya. Iece Eban letakkan cangkir araknya, ia terkejut. Benar. Eh, bagaimana Lau Pei kenal dia? Dia pun tanya. Selama beberapa tahun merantau, aku pernah dengar. Orang ngomong tentang orang tua itu, Sahut Bu Yee. Dia itu. Katanya Tia peroleh kesempumaannya ilmu pedang Tatmokiam dari Xiong Yang Pei serta telah berhasil mccurip kelajari beberapa jurus ilmu pedang buke kiam dari Hang Ie Pei. Kalau ia sedang bertempur, selamanya ia gunai dulu ilmu pedang curiannya itu. Orang yang Lau Pei sebutkan itu mirip dengan orang tua tersebut, dari itu aku menanyakannya. Aku cuma pernah dengar namanya belum pemah aku ketemu padanya. Otaknya Iece Eban sudah. Terkecengaruh arak, ia tidak menanyakan lebih jauh, maka itu, setelah bicara pulas cedetaran, untuk kasih sekelamat jalan pada Bu Yee, mereka masuk tidur. Tapi malam itu Bu Yee tidak bisa tidur pulas, ia melek matuh, kerus sampai terang tanah. Selama itu, ia sudah susun rapi keterangannya Iece Eban. Loka CSU Hou hendak BCK CRJA di Inkoan, tidak salah lagi, mereka itu tentu hendak menuntut balas terhadap keluarga Liu. Si orang tua gagah itu muncuk berbarcangan, dia pun hendak ajak orang bekerja, mestinya dia ada punya hubungan sama Loki Su Hou. Ia pun percaya, orang tua itu mesti ada si orang tua yang dulu di rumahnya Soh Sian Ie sudah pancing susoknya Teng Kiam Beng, karena mana, Teng Kiam Beng jadi bercidra dengan Ciong Hae Peng, ahli waris atau ketua dari Hang Ie Pei. Distrik POU Tai ini memang ada jalan terusan ke Inkoan. Su Hu telah pergi ke utara, dengan begitu, Sun Yeo mesti berada sendirian di rumah, pilar ia terlebih jauh. Sun Yeo ada wariskan kepandayan Golok Nggo Hong Toan Bun Chu dari Ban Seng Bun, akan tetapi ia bersendirian saja, mana ia sanggup layani banyak musuh jahat. Sampai itu waktu, Bu Yeo tidak pikir bahwa Yo Chin Kong masih berguru dan Bong Tiap sudah tambah usianya, di sebelah siapapun tambah hemeng. Maka itu ia jadi tambah jahat tir, hingga ia rebah gulak-gulik saja, ia tak dapat tidur, hingga ia menyesal tidak bisa segera sampai di KHO Kipo. Demikia ri sebabnya, ia membatalkan dulu perjalanannya ke Jiat HOO, Lo Bu Yeo sudah segera menuju ke Inkoan di mana ia sampai di Muara KHO Kipo, di saat ia dapat tolong Bong Tiap dan Hemeng dari gangguannya musuh-musuhnya keluarga Liu, sampai itu malam ia telah tolongi juga Sun Yeo-nya, dengan ia berhasil menawan Bong Eng Chin si orang tua yang licin. Sayang, karena liciknya musuh. Rumahnya Liu Kao Su telah habis dimakan api dan Liu Toan Yeo, saking lelah, mendongkol dan karena satu ukanya di dalam, akhirnya turut rubuh juga. Biar bagaimana aku toh datang sedikit teriambat, kata Bu Yee di akhir penuturannya sambil mencengah kelah napas. Aku tidak sempat kisiki Sumo Ai untuk bersiap hingga Sun Yeo mesti bercapek lelah. Aku percaya, setelah beristirahat Sun Yeo akan dapatkan kesegarannya pula, dari itu, tak usah Sumo Ai khawatir, ia menghibur. Bong Tiap sudah mengerti keadaan, maka itu sambil memberi hormat, ia haturkan terima kasih mewakilkan ayah dan ibunya. Beruntung kau datang, Su Heng, katanya. Bila tak ada kau, entah bagaimana jadinya dengan kita semua. Bu Yee sibuk karena Sumo Ai itu pai kuih terhadapnya, sedang untuk mencegah, dengan cekal tangannya si Nona, ia likatlah tak dapat empoh dan ponong si Sumo Ai seperti dulu-dulu. Sumo Ai, Sumo Ai, katanya ini ada urusan kecil, kita ada di antara orang sendiri, jangan kau pakai adat peradatan. Lantas Bu Yee ingat pengalamannya di waktu masih kecil, ketika ia berkumpul sama guru dan Sun Yeo serta Sumo Ai dan Sut Yee-nya sama-sama berlatih silat, sampai belasan tahun ia merantau. Tahun dan Bu Yee-on mengejar-ngejar manusia, sekarang aku telah tambah usia katanya pula. Ia menghela nafas. Tapi ia toh baharu berumur 30 tahun dan sedang gagahnya. Rupanya ia terpengaruh pengalamannya dan sekarang hiat Sumo Ai itu sudah jadi gadis remaja. Su Heng, kau keliru Cinkong kata. Kau belum tua, hanya kepandayamu yang bertambah. Romanmu menghunjukkan kemudahanmu, begitu pun caranya kau gunai pedangmu. Barusan dan Sut Yee ini tertawa. Bu Yee turut tertawa. Sementara itu orang telah sampai di rumahnya Hie Hong, di mana Liu Toan Yeo dipernahkan. Liu Toan Yeo masih tetap belum sadar, maka Bu Yee minta Bong Tiapunut pula padanya, sedang Cinkong cekok ia dengan obat yang dicampun arak. Tiga atau empat jam kemudian, tiba-tiba Liu Toan Yeo ingat akan dirinya. Tiap Jiee, tiap Jiee ialah kata-katanya yang pertama keluar dan mulutnya. Ketika ia geraki tubuhnya, nyata ia tidak bisa bangun. Maka ia cuma bisa pentang kedua matanya, akan awasi semua orang di sekitam ya. Matanya bercahaya, rupanya ia segera ingat pertempuran tadi. Bagaimana? Ibu Bong tiap tanya. Liu Toan Yeo coba geraki tubuhnya, ia merasakan lemas, hingga ia jadi kaget sendirinya, sampai ia keluarkan keringat dingin, hatinya mencelos. Ia pentang pula matanya. Kau orang semua mundur dulu, kecuai tiap Jiee, aku hendak bicara sama ia, katanya suaranya dalam. Coba buka bajuku, kata Liu Toan Yeo pada gadisnya, sesudah mkereka berada berdua saja. Bong tiap menurut, tapi lantas saja ia terkejut ketika ia lihat sebuah titik hitam di bawah tetekin dari ibunya Hu ada tanda darah main pada jajan darah Jiehiyah. Itu ada bagian anggota yang kena serangannya tumbak dari Loto Ahu. Liu Toan Yeo lamaskasih jalan napasnya akan kumpul semangam ya, akan tetapi ia tak berhasil menyingkirkan tanda matang biru itu. Ia insyaf artinya itu, karjna ia ada satu ahli silat, dari itu, mukanya lantas jadi pucat. Ludeslah sekarang kepandayan silatku, kata ia sambil bersenyum pada anak darahnya. Umpama kata aku bisa diobatis cembuh, aku tetap bercacat, aku tak lagi bisa bersilat. Totokan dari Loto Ahu ada Iiehai sekali, dia telah gempur rusak hiekanku. Kalau aku ditolong pada waktu baharu saja terluka, dengan diunit saja, akibatnya tidak sehebat ini. Aku telah bakar kelahi melewati batas, kira bagaimana tubuhku tidak jadi lemah. Ah, anak, sayang kepandayanku dari beberapa puluh tahun. Bong tiap berduka bukan main, tetapi meski demikian, ia terhibur juga, karena jiwa ibunya masih tertolong. Anak, pergi kau ambil kolokunggeroho toanbuntu, kemudian sang ibu surah anaknya. Bong tiap kaget. Ibu, buat apakah itu tanya ia? Liut toanyo tertawa meringis. Anak toloh katanya. Mustahil aku hendak berlaku nekat. Aku tidak tega meninggalkan kau. Pergi ambil kolokuhu, aku hendak lihat satu kali lagi. Kau kembali bersama mereka semua. Bong tiap menurut, ia lekas undurkan diri, ketika ia batik bersama Ngoho toanbuntu, Buye bertiga ikuti dia, tetapi ketiga murid ini semua hunjuk roh menduka, karena mereka sudah dapat tahu, jago betina itu tidak lagi menjadi jago betina. Mereka semua berdiam mengawasi subo mereka. Sinar matanya Liut toanyo bersinar ketika ia suruh gadisnya bawa golok kepadanya. Itu adalah senjata yang untuk banyak tahun tidak pemah berpisah darinya. Dan Bong tiap agak bergemetaran ketika ia serahkan golok itu pada ibunya. Liut toanyo berniat bangun, tetapi ia tak dapat geraki tubuhnya, maka itu, ia cuma ulur tangan kanannya. Ia minta gadisnya bantu ia. Ia raba goloknya, ia sentil itu, hingga seng senjata terbitkan suara nyaring. Bagus, bagus lekatannya, tetapi napasnya mengorong. Golok itu tajam dan mencengkilap. Liut toanyo gapakan hie. Hang, supaya keponakan itu datang dekat padanya. Goloku ini telah temani aku beberapa puluh tahun lamanya, berkata ia, dipadu dengan Kiam Gim, dia adalah kawanku yang terlebih tua. Jangan ke orang tidak pandang mata pada goloku ini, ada sejumlah orang gagah dari kalangan Kang Ou yang telah tunduk di bawahnya. Unpama lojiehou, lengannya adalah aku yang bikin locot. Adalah ungkongnya tiap jie yang berikan golok itu kepadaku, ia bikinnya ketika aku berumur satu tahun lantas setiap.